Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kembali lagi bersama Mimin di channel otomotif Aulian Sadega By the way, apa kabar para penunggu Honda HR-V? Semoga kalian semua baik-baik saja ya Jadi, pada video kali ini Mimin akan membahas Honda HR-V Yang akan resmi diperkenalkan di Indonesia 3 hari lagi Langsung saja kita ke pembahasannya Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Aulian Sadega Haturnuhun Untuk mendongkrak penjualan dan meramaikan industri otomotif nasional PT Honda Prospek Motor dalam waktu dekat akan meluncurkan mobil baru untuk pasar Indonesia Dikutip dari Viva Otomotif Produsen mobil Honda itu akan meluncurkan produk terbarunya pada Rabu 23 Maret 2022 secara virtual Tidak ada penjelasan terkait model ataupun namanya PT Honda Prospek Motor siap memberikan kejutan dan memanjakan para pelanggan di Indonesia Dengan menghadirkan mobil baru yang akan melengkapi barisan kendaraan Honda Tulis keterangannya Namun seperti yang diketahui Beberapa mobil Honda di pasar Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan perubahan besar Di antaranya Honda Mobilio dan HR-V Selain itu mereka juga punya produk konsep yang disebut SUV RS Concept Meski ada beberapa kandidat Diduga produk yang akan dirilis adalah all new Honda HR-V Sebab bocoran mobil SUV tersebut sudah menjadi perbincangan di media sosial Terlebih, Jepang dan Thailand sudah menjualnya sejak tahun lalu Selain itu, sinyal quad HR-V generasi terbaru hadir di RI NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor Mobil tersebut sudah terdaftar di samsat DKI Tercatat ada 4 varian Harga dasarnya mulai dari 225 juta rupiah Untuk tipe 1,5 S sepiti Sampai 305 juta rupiah untuk tipe 1,5 TRS sepiti HR-V generasi terbaru yang dijual di Jepang atau Thailand Dibekali mesin 1.500 cc dengan teknologi baru Bahkan, tersedia versi hybrid yang dipadukan dengan 2 motor listrik Atau disebut EH-V Kombinasi mesin pembakaran dan motor listrik tersebut dapat menyemburkan tenaga 109 PS Dan torsi 253 Nm Dengan efisiensi bahan bakar yang diklaim 27 km per liter Hmm, sangat irit Setelah harga dasarnya menjadi perbincangan All new HR-V dalam wujud utuh kepergok kamera di jalan pantai Indah Kapuk, kota tua Jakarta Dan beberapa wilayah lainnya ketika melakukan proses shooting Sebelumnya, bisnis innovation sales and marketing direktor PT HPM yaitu Yusak Billy Mengaku jika membutuhkan gambar untuk sebuah produk sebelum dijual Namun tidak dijelaskan secara inci produk yang dimaksud Kami memang sering melakukan aktivitas marketing yang melibatkan pengambilan gambar dengan mobil Jadi mungkin saja yang dilihat itu adalah salah satu aktivitas tersebut Ujar Billy saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Thanks for watching and see you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax